Terima kasih tetap bersama kami. Berita selanjutnya datang dari selama tahun 2020. Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Tabalong, telah berhasil mengamankan 10 ekor satwa yang dilindungi, mulai dari kucing kubuk hingga anak bekantan. Setelah diamankan KPH, selanjutnya satwa tersebut diserahkan kepada BKSDA Kalimantan Selatan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sebelum dilepas liarkan kembali ke alam. Selama tahun 2020, Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Tabalong, telah berhasil mengamankan 10 ekor satwa yang dilindungi. Kesepuluh satwa tersebut diambil dari warga maupun ditemukan di hutan. Satwa dilindungi yang berhasil diamankan diantaranya kucing kubuk 2 ekor, kukang kalimantan dewasa 2 ekor, kukang remaja 1 ekor, lutung 1 ekor, landak 1 ekor, buaya muara 1 ekor, bayi beruang madu 1 ekor, dan anak bekantan 1 ekor. Memelihara satwa dilindungi merupakan pelanggaran aturan. Kepala KPH Tabalong, Heriadi, mengimbau masyarakat yang menemukan atau memelihara satwa dilindungi agar melaporkannya kepada KPH. Selanjutnya, KPH akan berkoordinasi dengan BKSDA Kalimantan Selatan untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sebelum dilepas liarkan kembali ke alam. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat ya, khususnya untuk yang menemukan atau memiliki, memelihara satwa yang dilindungi, itu tidak diperbolehkan. Jadi mohon dengan kesadarannya, bisa melaporkan kepada kami, kami akan berkoordinasi dengan PT Kementerian LHK di Banjabaru, itu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang akan bisa mengevakuasi. Kemudian untuk selanjutnya, akan kita ditangani di sana, dan kalau sudah memungkinkan, akan kita lepas liarkan ke alam kembali. Dasar hukum yang mengatur perlindungan satwa ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan konsistensinya, serta Peraturan Menteri Kehutanan No. P19 Tahun 2015 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar. Alvi Syahrin, TV Tabalong, melaporkan.